Makin kesal dengan gang di rumahnya, Ayu Ting Ting berencana pindah. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting baru-baru ini ramai disebut pelit oleh pengemis. Meski sudah terkenal dan kaya raya, Ayu diketahui sampai saat ini masih tinggal di sebuah rumah yang lokasinya di dalam gang di kawasan Depok, Jawa Barat. Meski kelihatannya nyaman, rupanya Ayu Ting Ting sudah tak betah tinggal di sana. Sebab, baru saja pagi tadi trainer yoganya mengalami kecelakaan di gang tersebut. Jadi, pagi tadi tuh ada kejadian. Kan guru yoga gue datang itu harusnya jam 7. Tapi, sampai jam 8 kok gak sampai-sampai, kata Ayu Ting Ting di program Brownies Live. Senin tanggal 24 Mei tahun 2021. Rupanya, ia tak jadi datang karena mobilnya menabrak di gang tersebut. Oleh karena itu, ia mengurus mobilnya lebih dulu. Gak tahunya. Dia telepon. Yuh, sorry ya terlambat. Ini ngurus mobil dulu. Mobil gue besot di gang lo. Sambungnya disambut tawa para host lainnya. Ayu Ting Ting pun tampaknya mulai lelah tinggal di gang tersebut. Sebab, banyak kerabat, teman, atau saudara yang memang kerap terkendala saat ingin bertamu ke rumahnya. Sudah sebel banget gue, memang musti pindah kayanya. Kata Ayu Ting Ting menambahkan. Ayu Ting Ting diketahui tinggal di kediaman orang tuanya yang berlokasi di Depok bersama kedua orang tua, anak, serta adiknya. Meski rumahnya sudah direnovasi hingga cukup luas. Akses menuju rumah tersebut memang cukup sulit dan tidak memungkinkan mobil berukuran besar masuk. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.